Perangi COVID-19 PMI turunkan gunner di Ibu Kota, Banten Palang Merah Indonesia terus memerangi virus corona atau COVID-19 Terbaru, diturunkan kendaraan jenis gunner yang berfungsi melakukan disinfeksi atau penyemprotan cairan disinfektan Kami mendapatkan bantuan kendaraan gunner dari PMI Pusat Hari ini, kami mulai operasikan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Serang Kata Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Hasana di Barkas PMI Banten selasa 12 Mei 2020 Berdasarkan informasi terakhir dari website PMKOT Serang Jumlah positif COVID-19 di Ibu Kota, Banten ini berjumlah 7 orang Dengan perincian, 4 orang dirawat, 2 orang sembuh, dan 1 orang meninggal Kemudian 318 orang dalam pemantauan atau ODP dan 9 orang pasien dalam pengawasan Menurut Tatu, gunner juga diturunkan di wilayah Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan Ketiga daerah tersebut sudah menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Selain upaya disinfeksi, kami juga sudah membagikan paket pembersih kepada sejumlah keluarga ujarnya Tatu berharap, masyarakat bisa disiplin melakukan pencegahan COVID-19 Mulai dari memakai masker jika keluar rumah Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Serta tertib menjaga jarak atau physical distancing Pencegahan harus mandiri Dimulai dari diri sendiri Maka dengan begitu, kita telah menjaga sesama Apa ini Bu, dari PMI Bu? Jadi alat ini adalah salah satu yang dimiliki oleh PMI pusat Dan terutama dipinjamkan kepada PMI di sekitar Jakarta dan sekitarnya Di Jabodak BMI Itu untuk sterilisasi lingkungan Terutama diperuntukkan untuk perumahan-perumahan yang badan Selain PMI menaksanakan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah Dengan tanki, ini adalah untuk perlindungan yang badan Ini adalah salah satu upaya untuk penanganan COVID-19 Bu, sampai kapan ini upaya penyemprotan dengan mobil ini dilakukan? Ini diperuntukkan mobil ini untuk Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kebak, Paneglang Karena memang daerah sini kan bukan zona merah Tapi untuk Tangerang Rayang, untuk dikembangkan Kita diberi pinjam mobil ini lebih banyak Jadi tentunya markas akan mengatur penggunaan mobil ini Di Kota Serang dulu, kemudian ke Kabupaten Serang, Ke Cilegon, Kebak, Paneglang Lebih cepat, lebih bagus Berarti kalau selesai, pandeminya selesai Kalau sudah selesai apa? Mobil ini akan dikembalikan atau sepertinya? Tergantung PNI Pusat Biasanya di pusat yang memutuskan Kadang ada mobil bantuan itu Misalnya di sana penuh, dititipkan di PNI-PNI sekitar Jakarta Ini tergantung dari PNI Pusat Tentunya sosialisasi pada masyarakat Karena kita tahu bahwa masyarakat masih banyak yang awam Apa yang harus mereka lakukan Banyak yang belum faham Kemudian juga tentunya Apa namanya, pemberian APD Kemudian barang-barang yang didapatkan dari Donatur dari PNI Pusat Kita seluruhkan Kemudian kami juga membuka Rekening donasi untuk masyarakat Bisa membantu untuk yang membutuhkan Semua Di dua kecamatan Karena kan Mungkin tidak sampai mendekati Bupa kuasa ya Karena tim juga berbuka Atau berpuasa Pas sore mereka sudah kembali Nanti besok Turun lagi Kesedihan darah Kesedihan darah ini agak Agak berkurang banyak ya Yang pendonor agak berkurang banyak Tapi Kita terus Apa Jumput bola Terutama untuk TNI Polri Terus Yang agak kesulitan ini Di Pelaksanaan denur darah Di mall Seperti Tangerang Raya Ini mereka ngejarnya Semua Mall terang Semua Nah ini Agak kesulitan memang Untuk Apalagi sekarang Kondisi seperti ini Bulan puasa Terus kemudian Apa Protokol COVID Juga ada Sosial distancing Seperti itu Jadi agak Agak susah Tapi kita tetap lakukan Karena Bagaimana juga Masyarakat Terus membutuhkan Dalam kondisi apapun Kondisinya minus Atau sebetul Kalau minus tidak ya Tidak Tapi stoknya Tidak Seperti biasa Saya ingin ciputi ya Insya Allah Mudah-mudahan Yang putus juga Lebih sedikit Karena menjaga kesehatan Semua tertib Ridwan kabar TV melaporkan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan